Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Pak Saluki ya dalam acara-acara apalah pokoknya begini man sore ini saya ingin mereview sebuah lukisan gajah karya seorang pelukis ya karya seorang pelukis yang tidak dibilang tidak mudah lagi jangan bilang-bilang karya sendiri nah lukisan gajah ini saya buat dengan menggunakan cat akrilik diatas media kanvas saya menggunakan alat pisau palet untuk mengeksekusi warna-warna ini yang pertama dari segi temanya temanya adalah tentang gajah Sumatra apa misi dari lukisan ini misi dari lukisan ini adalah saya ingin berkesan bahwa gajah Sumatra ini harus dilindungi sebab banyak sekali perguruan yang hanya untuk memanfaatkan badinya sehingga dikhawatirkan punah ya itu tentang misinya sedangkan untuk kandungannya disini saya lukis sebuah atau satu kumpulan gajah gajah yang terdiri gajah jantan gajah petina kemudian anak-anaknya ini yang jumlahnya tiga serta gajah ini berada di lingkungan yang nuansanya apa hijau hijau ya hijau harmonis ya saya pengen keberlangsungan gajah ini menjadikan lingkungan itu harmonis kembali nah salah satu eh yang menurut saya ini suatu keunikan adalah lukisan ini seperti seperti apa ya seperti relif ya kalau kita misalnya melihatkan buruk-buruk dan sebagainya seperti relif eh hanya ketebalannya ketebalan lebih ini adalah 0,5 cm karena ini murni cat semua tidak ada campuran bubuk campuran taleg apalagi campuran apa ya creamer nggak ada jadi ini murni cat yang bisa pilih cat yang kental sehingga mudah untuk dioleskan nah kalau penasaran ya kita lihat dari dekat untuk melihat keindahan teksturnya mari nah ini adalah eh tekstur dari lukisan gajah ya namun sebelumnya saya bercerita tentang makna lukisan gajah bahwa makna lukisan gajah itu mengandung satu makna eh kekuatan keteguhan eh satu tujuan dan sebagainya ya sehingga lukisan gajah ini patut untuk menjadi satu koleksi teman-teman semuanya nah ini tadi yang saya bilang teksturnya yang begitu nyata ya kita seperti melihat satu relif ya relif batuan patung dan sebagainya ya dimana untuk tekstur itu menjadi salah satu unsur dari seni rupa dan di samping unsur-unsur yang lain seperti irama ke kemudian komposisi garis warna dan sebagainya nah ini untuk teksturnya tekstur gajahnya kemudian kita lihat untuk ornamen-ornamennya berupa pohon-pohon atau semak-semak di kejauhan nah ini semak-semak yang dekat demikian posting saya kali ini kalau anda suka kasih like atau dislike subscribe dan sebagainya salam ngawur terima kasih